Halo rakan-rakan semuanya kembali lagi bersama saya ya kali ini saya ingin lanjutkan pembahasan saya terkhusus berhubungan dengan Pak Indah Tuak lagi ya teman-teman dan disini ada informasi yang sangat mantap sekali terkait dengan salah satu produk mobil ya teman-teman yaitu mobil listrik ya dan disini ada informasi yang sangat mantap silahkan disimak informasinya oke rakan-rakan disini saya berada dalam detik foto ya atau detik otomotif ini memberikan informasi ya tentang mobil listrik teman-teman yang mana disini China sudah menguasai pasar mobil listrik di dunia ya dan disini sudah menyanyi Tesla teman-teman jadi disini informasi disini saya ambil dari detik.com ya teman-teman untuk detik otomotif atau detik auto teman-teman jadi disini infonya sangat valid sekali ya yang mana disini China ini produknya untuk produk mobil listrik ini lebih laku daripada produk Elon Max ya atau Tesla ya teman-teman disini informasinya sangat mantap sekali ya ini akan saya bahas teman-teman dan apa kaitannya dengan pain network ya silahkan disimak terus disini informasinya adalah elektrifikasi semakin gencar dilakukan oleh pabrikan otomotif maka tidak iran ya dalam beberapa tahun terakhir penjualan mobil listrik ini terus meningkat ya dan meski Tesla menjadi nama yang sudah terkenal di seluruh dunia ya penjualan mobil listrik secara global ternyata didominasi merek asal China ya jadi seluruh dunia yang sudah mengenalnya itu adalah Tesla tapi secara fakta ternyata disini produk dari negeri China ini mendominasi dalam hal penjualan secara global teman-teman ini sangat mantap sekali ya jadi disini ini sudah bisa memproduksi kendaraan atau mobil listrik secara massal ya dan dijual ke seluruh dunia teman-teman dengan rekor yang sangat membanggakan sekali ya atau sangat luar biasa sekali teman-teman jadi China ini semakin mantap sekali ya dan jika membahas mobil listrik mungkin hal yang terintas dalam pikiran kita ya Tesla ya itu sudah jelas ya teman-teman dan produk produsen asal Amerika ya itu merupakan salah satu pelopor kendaraan listrik yang kini sudah mendunia meski nama Tesla sudah besar dan mobil listriknya laku keras di sejumlah negara namun Tesla bukanlah perusahaan yang mendominasi kendaraan mendominasi penjualan kendaraan listrik ya dan disini justru produsen otomotif asal Amerika China teman-teman dan disini sebagai data ya dan disini sebagai data ini untuk penjualan ya mobil listrik secara global disini mencapai 2,79 juta unit antara Januari sampai September 2021 ya atau naik 149 persen dibandingkan periode yang ada di tahun lalu dan dari data tersebut 40 persennya itu adalah penjualan dari negeri China ya teman-teman artinya hampir separuh dari penjualan mobil listrik global itu didominasi oleh perusahaan yang ada di negeri China ya ini sangat mantap sekali teman-teman dan hubungannya dengan Pai Network mungkin adalah marketplace Pai Network yang terbesar Pijanbo ya yang selalu memberikan produk-produk yang sangat luar biasa sekali mungkin salah satunya adalah ini teman-teman jadi salah satu alasan mengapa Pai Network di negeri China ya ini sangat kuat dan sangat luar biasa sekali dalam menggembar-gemburkan tentang harga-harga-harga dan harga daripada nilai Bitcoin itu sendiri ya karena disini membludaknya produk-produk yang berasal dari negeri tirai bambu tersebut teman-teman kurang lebih seperti itu ya jadi disini sudah menjadi alasan yang sangat kuat sekali bahwa komunitas yang ada di negeri China ini sudah mendominasi penjualan di seluruh dunia teman-teman dan untuk Pai Network sendiri merupakan komunitas yang paling kuat ya untuk komunitas Pai Network di seluruh dunia yaitu dari negeri China teman-teman dan semoga saja nanti ketika sudah listing ya Pai Network mungkin di Pijanbo ini akan berhasil sekali produk-produk seperti mobil dan yang lain-lain ya dari negeri China ya teman-teman dan kita juga bisa membeli produk tersebut dengan CoinPay kurang lebih seperti itu ya teman-teman oke rekan-rekan semoga ini bisa terrealisasi ya untuk Pai Network ini akan segera listing ya dan kita juga bisa menikmati hasilnya teman-teman karena disini saya juga masih terus mining dan mining teman-teman dan disini saya memberikan sedikit informasi ya semoga teman-teman menyukainya dan mendapat inspirasi ya jika teman-teman suka silahkan klik like jika teman-teman ada pendapat atau masukan yang lain silahkan tulis dalam kolom komentar dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lain dan jangan lupa di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati